Dengan diadakannya evaluasi kerjasama PT Taspen ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan kerja bagi para ASN dan non-ASN sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dapat direalisasikan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PT Taspen Kantor Cabang Serang Hadi Subagio. Menurutnya, PT Taspen akan meng-cover biaya dalam hal jaminan kecelakaan kerja yang tidak ter-cover oleh jasara harja. Hadi juga menjelaskan besaran iuran bagi para ASN dan non-ASN untuk program JKK dan JKN yakni sebesar 0,24% dari gaji pokok, sementara untuk non-ASN 0,24% dari upah. Kalau iuran besarannya untuk JKK itu hanya 0,24% dari gaji pokok. Untuk ASN. Kemudian kalau non-ASN, persentasenya sama 0,24% tapi dari upah. Dengan ketentuan minimal adalah sesuai dengan perhitungan gaji pokok ASN terendah. Jadi kurang lebih kalau kita rupiahkan itu sekitar 15 ribu. Itu dua program, JKK dan JKM untuk yang non-ASN. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh delapan perwakilan rumah sakit di Banten, di mana kedelapan rumah sakit tersebut telah melakukan kerjasama dengan PT TASPEN Persero. Manager Humas Rumah Sakit Sari Asih Agus Ramdhani mengatakan, RS Sari Asih telah melakukan kerjasama dengan PT TASPEN sejak tahun 2015. Faktor risiko kecelakaan kerja pada ASN memang rendah. Namun meskipun demikian, Agus menilai pelayanan PT TASPEN telah memberikan pelayanan yang sangat baik. Dengan program dan regulasi baru, yakni program JKK ASN dan non-ASN dari PT TASPEN, mampu memberikan rasa nyaman bagi ASN dan non-ASN. Ya kami sih sebagai pasitas kesehatan merasa bahwa ini suatu tindakan yang baik ya, suatu hal yang baik, yang bagus. Kenapa? Sebagai pasitas kesehatan tentunya kita kan tidak bisa menolak pasien ya, kita tidak bisa menolak, oh ini dari ini, dari ini, enggak, enggak, enggak begitu. Kita terima aja semua tanpa latar belakang tadi, cuma dengan ada di regulasi ini, pasien jadi lebih merasa dia nyaman ya. Ada pun delapan rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan PT TASPEN, yakni Rumah Sakit Sari Asi, RSUD Derajat Prawiran Negara, RSUD Malimping, Rumah Sakit Krakatau Medika, RSUD Ajidharmo, RSUD Cilegon, RSUD Provinsi Banten, dan RSUD Berkah Pandeglang. Halima Tushadiah, Fidi Faidullah, Jurnalis Banten Raya TV dari Serang memberitakan.